Yang berikutnya yaitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang menggunakan rumus ABC. Kita ingatkan kembali ya apabila bentuk persamaan kuadratnya I kuadrat plus B plus C sama dengan 0 maka cara mencari akar-akar persamaan kuadratnya dengan menggunakan rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Berarti nanti yang X1 menggunakan yang plus X2 nya menggunakan yang min. Contoh soalnya misalkan E kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Berarti di sini A nya itu adalah yang di depan E kuadrat karena tidak ada angkanya berarti A nya adalah 1. Kemudian B nya itu yang di depan variable X berarti B nya adalah min 6 dan C nya berarti min 7. Sehingga X1 2 itu adalah min B berarti min dari min 6. plus minus akar B kuadrat berarti min 6 kuadrat dikurang 4 dikali A, A nya 1 dikali dengan C. C nya min 7 ini dibagi dengan 2A berarti dibagi dengan 2 kali 1. sehingga min dikali min ini jadi 6 plus minus yang di sini 36 ini min 4 kali 1 kali min 7 berarti ditambah 28 ini dibagi 2. sehingga di sini 6 plus minus 36 tambah 28 itu adalah 64 dibagi 2. sehingga ini 6 plus minus akar 64 itu 8 dibagi 2. sehingga X1 nya itu 6 ditambah 8 dibagi 2 berarti 14 bagi 2 7. Sedangkan X2 nya 6 dikurang 8 dibagi 2 berarti min 2 dibagi 2 itu min 1. Sehingga himpunat penelisiannya adalah min 1 dan 7. soal contoh yang kedua yaitu E kuadrat ditambah 12 E kemudian min ditambah min 25 sama dengan 0. kalau di sini berarti A nya itu adalah 1, B nya 12 dan C nya min 25. sehingga X1 2 min B berarti min 12 plus minus akar ini 12 kuadrat min 4 kali A nya 1 kali C nya min 25. dibagi dengan 2 kali 1 berarti min 12 plus minus di sini 12 kuadrat 144. kemudian di sini 4 kali 1 kali min 25 berarti ditambah 100 ya dibagi dengan 2. nah ini min 12 plus minus akar 244 dibagi 2. 244 itu kalau kita jadikan misalkan seperti pon faktor ini berarti 122. kemudian ini dibagi 2 lagi berarti 61. sehingga ini min 12 plus minus ini berarti 2 akar 61 dibagi 2. sehingga sama-sama dibagi 2 berarti ini min 6 plus minus akar 61. sehingga yang X1 adalah min 6 plus akar 61. yang X2 berarti min 6 minus akar 61. demikian penyelesaian dari persamaan kuadrat yang menggunakan rumus ABC. sampai berjumpa di lain kesempatan. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.